Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Al-Fatihah 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 Hingga tansah Kuali Sekedap Amargin niki pengantin sunat edobel Undangan nengdeng Nulisnya kuali Ananda Ahmad Fadli Al-Falizi Bin Bapak Karjito Ibu Erli Kalian adekulo Ananda Esa Edition Putra Nipun Bopo Ghofur Ibu Sartika Ika Alhamdulillah Binangan tin khitan meniko Sampun melaksanakan khitan Kolawingisasi Desember 2021 Mudah-mudahan dengan tipun khitan Ananda Fadli Kalian Ananda Esa Dipun datu saken Luryah ikan ahlul Quran Luryah ikan ahlul kitab Luryah ikan miku namugi Aku menosalan bongso Amin Allahumma Amin Wabilah khos dumateng Tanfidya Surya Nahdudul Ulama Ranting Mulya Harjo Wabilah khos dumateng Muslimat Nahdudul Ulama Fadayat Nahdudul Ulama Larga Besar Muslimat Fadayat Ugi Dumateng Rencang Ibnu IbbNU Wabilah khos dumateng GP Ansor Saking rencang banser Ugi dan wakser Ingkang kolopanggakan Mudah-mudahan sempit dumateng Jama'ah simtuduror Jama'ah solawat Saking Saking Oh saking bedah Alhamdulillah Al-Hikmah Al-Hikmah satu Mudah-mudahan Tambahin sholawat Tambahin muhabbah Tambahin muhabbah Muga-muga Tambahin syafa'ah Mudah-mudahan Mudah-mudahan Dumbateng Keluarga Besar Ibu Kamina Dumbateng Keluarga Besar Poro Glidik Poro Rewang Bukan racang-racang Tukang iris-risenang Tukang padang Tukang guduk wedang Sedetek bengeket Tumpet tangan Ingkat tasak Lu hormati Mudah-mudahan Dumbateng Setoyok Poro Tamundangan Santriwang Santriwati Jomblowang Jomblowati Mbak Kakung Mbak Putri Sing perawan-perawan Dan cepet Untuk suami Sing cokok Cokong Dan cepet Torapi Sing tua-tua Mugemu Kepodoh Cepet Cepet Untuk rejeki Dan Enggalo Tindak Haji Amin Allahumma Bapak Ibu Poro Tamundangan Poro Bapak Haji Poro Hadjah Poro Calon Hadji Poro Calon Hadjah Hawbirin Hawbirat Baal Muslimin Wal Muslimat Rahimakum Allah Pertama Dan yang paling utama Marilah Kita panjakan Pucat Dan puji Syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala Iqraran Biaulina Alhamdulillahi Rabbil Azamin Dengan Keiring Rahmat Didayah Soho Inayahipun Allah Subhanahu Wata'ala Ganti keparingan Nikmat Iman Nikmat Islam Nikmat Sehat Panjang Yusro Sehingga kita Saga Makem Palwantan Iman Nikmat Jelis Saga Bermuacah Bilwujuh Dalam rangka Wali Matul Khitan Atas Adik Ananda Ahmad Fadli Al Falizi Bin Bapak Karjito Kalian Ananda Eha Edition Bin Bapak Ghofur Ibu Sartika Alhamdulillah Alhamdulillah Samput Samput Puk Hitan Kanti Rahayu Alhamdulillah dan menikam majelis, majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah, saking arsanipun Allah subhanahu wa ta'ala, amin Allahumma. Salawat seho salam katur konjuk dumateng cunjungan kita, Nabi Agung Muhammad s.a.w. Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang bisa memberi syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan, kula lampan jeningan sedoyo, tergolong umatipun Rasul, menggambikan untuk syafaat di dunia, di dunia, di akhirat Allahumma. Amin, Allahumma. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbul Amali. Bapak Iping kantansah, kula hormati. Kusti Allah ngendika akan, Ya ayuhal ladhina amanud khulufi silmi kafah, wala tatta bi'o' khutu'atis syaitun, innahu lakum agawu mubi. Kula panjeningan sedoyo, sebagai menungso ingkang beriman, menikut dipun anjurkan melepet Islam, ganti kafah, ganti menyeluruh secara keseluruhan. Wala tatta bi'o' khutu'atis syaitun, kamar ki'o'co' sampe'i kulapan jenaz doyo, mengikuti langkah jejak ke setan, karena ternyata setan adalah musuh ingkang nyata. Setan kalian Nabi Adam, sejatinya adalah asal mulanya, sama-sama penduduk sorga. Tapi ternyata setan kalian Nabi Adam, dikeluarkan dari sorga, karena juga sama-sama melakukan kesalahan. Cuma betene, Nabi Adam, ketika melakukan kesalahan, mau jentel mengakui salahnya, padahal asal mula salahih Nabi Adam, buatan mutlak salahih Nabi Adam senorangan. Tapi ternyata melalui perantara, kemenikop bujuk rayune setan, dan karena bujuk rayune sitihawa. Tapi ternyata Nabi Adam mau jentel mengakui kesalahannya, kemudian dikeluarkan dari sorga, mau melakukan taubat. Beda karo setan. Ternyata setan, mau ne asal mulanya adalah penduduk sorga, tapi gara-gara melakukan kesalahan, kemudian dikeluarkan dari sorga, gak mau mengakui salahnya, dan tidak mau melaksanakan taubat. Saking cerita singkat mangkenegi, warga masyarakat mulia harjo, rawuh tengdalam yang ibu kami. Nah, tira-kira panjenengan sedoyoneki keturunan setan, apa keturunan Nabi Adam? Temenan, saya istu, jenengan yakin? Karena mulia harjo, warga masyarakatnya mengakui, bahwa panjenengan adalah keturunannya Nabi Adam, maka ketika melakukan kesalahan, geleng ngakoni salah, dan geleng ngakoni taubat. Soalnya, rata-rata menungson, dua sifat gengsi, nekon ngakoni salah. Buktinya tak, tangi turu, gulunelara, si disalahna bantale. Neku sekelumi cerita, dari ribuan dosa, yang kita laksanakan, dinandina. Sedangkan kan jenati Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, titelnya maksum, bersih dari dosa, kekasih gusti Allah, mawon sampai bersumpah, wallahi, demi Allah. Aku Muhammad, gulunelakoni taubat, sedinoselongi, ora kurang, saking pitung puluh. Niku kan jenapi, yang punya titel maksum. Lakulopan jenaz doyo, makin niki, mengakui bahwa keturunannya Nabi Adam, maka ketika melakukan salah, geleng ngakoni taubat, maka anggaran awam mulio harjo, ngelakoni salah, ora geleng ngakoni salah, ora geleng ngakoni taubat, dati duduk keturunanen Nabi Adam, dati keturunanen. Jangan ada eho, diantara kita, karena suara nekuloniku, dasarin pun ngebas. Nek ngangge eho, malah mbot dan jelas, kecuali makin mungkin, nek lagi motok solawat, boleh ngagem eho, kersani langku indah. Maturnaun, cukup begini saja, malah asli suara nek mumpuni, betul? Betul! Laras? Laras? Maturnaun, mason? Mason sistem maksudnya, mudah-mudahan, sistem bertambah laris, rejeki nesim barokah, salu'ala Nabi Muhammad, berarti kim mulio harjo, keturunan Nabi Adam, kabe enggak ibu? Iya! Jadi Nabi ngantikan begini, Kemarin di bulan Ramadan, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitanepada dibelenggu, dibel, dibel, dibelenggu ke dibanda, dibanda ke dijiret, di jiret ke ditaleni, di taleni ke diikat, diikat ke didadung, didadung ke di brongos, pintu banget pengantin sunate, dilakkan, pengantin sunate ke ternyata cerdas, terengginas, akas, dan berkualitas, ih tepuk tangan dulu dong, dilakkan, cara cilacap niku dibanda, cara wong mulio harjo, di napakakan, di kencang, di taleni, di napak, dalem bulurah, can, 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 can apa, jadi sepindah mulio harjo niku, menuju desa wisata, yang kedua keturunan wong china, cara wong cilacap di bandar, cara mulio harjo, di cancang, gula ulang, gula ulang, idha ja'a syahrul romabon, futihat abu'a buljannah, wahulikot abu'a bunar, wasufidati syayabin, winginang bulan romabon bu, pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setan ne pada dicang-cang, mulane kenang apa, kemarin kita beribadah di bulan romabon, puasa rasanya lewi enteng, betul, sholat tarawih rasanya semangat, leres, ngibadah daulang romabon rasanya tambah an, teng tambah tenang, karena memang tengulang romabon, kita tidak digoda setan, karena teng romabon setan ne pada dicang-cang, tapi, pertinyi ini, pertinyi ini, kena apa kemarin bulan romabon di siang hari, masih sering kita jumpai anak bapak-bapak, tanpa uzur halangan apapun, wong islam awan-awan namulang romabon, kok sengaja orang puasa, nyedot es nam pinggir dalang, udut klepas-klepus, nangisar widgedan, lah, mereka, yang dengan sengaja, tidak berpuasa di bulan romabon, karena digoda setan, apa karena ketularan setan, ketularan, ketularan, lalu kan setan ne pada dicang-cang, lalu ulang, lalu ulang, lalu ulang, nangmulan romabon, pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setan ne dicang-cang, ning akewong malah, sengaja orang gelem puasa, padalah gamani islam, orang nangung zur halangan apapun, ning sengaja orang puasa, lalu gue nggone orang puasa, apa nuti goda setan, apa karena ketempelan setan, ketempelan, lalu kan setan ne dicang-cang, lalu ulang, lalu ulang, jadi namulio harca, nger bulan romabon, setan ne pada ucun, ya main perpantesan, maka yang kemarin, sangalikur dinang, goni puasa, betul-betul lillahi, ka'ala, maka nikibulan syawal, dari namanya saja syawal, artinya meningkat, maka tembulan syawal, kanawis digodok, nganggih puasa, kitab bulan syawal, berhak mendapatkan, idul fitri, idul artinya kembali, fitri fitro, niku suci, dadi, idul fitri, ya due kewong sing, pada geleng puasa romadun, ora puasa romadun, ora due idul fitri, iye, iye, puasa romadun, maedun, di cek, mulane, arane idul fitri, cara wong indonesia, diwastani, lebaran, lebaran, maksud, lebar puasa ramadun, berarti, wong sing due lebaran, ya wong sing puasa romadun, ora puasa romadun, ora due lebaran, niye, kuasa ora, duko klambiannya, mulane, lebaran, cara ngonggulowong, cilacat, diara, ni, badak, cara wong mulia arjo, sami, Bada baik Senangnya madan-madani Bada asal kata saking bada Sing artinya setelah Setelah apa? Setelah ngakuni puasa Ramadan Berarti Wang sing dui bada Ya wang sing puasa Ramadan Ora puasa Ramadan Maka kulonjen dengan setoyok Nanggulan syawal niki Silahkan Saming golet ridone gusti awo Jurnjaluk ngapura ngapuranan Saling doa mendoakan Mudah-mudahan syawal niki Sebagai peningkatan Botenamung Ramadan kemawan Karena berkai Wang sing pikan untuk Ramadan Maka justru terlihat Setelah Ramadan usai Mudah-mudahan nambahin kabar kahan Kang yo sedo ya wargamul ya harjo Amin Amin Mulanya makatnya sing kasih Sing orang ke teman senek Tetep rejeginya sing barokah Yang sebelah kanan Sing pada ngadeg Muka-muka Imane sing jejek Sing pada lenggang liasa Sing pada ling ibadah Toponu Assalamualaikum Amin Yang ketiga Keluar maki libu Kamina Jaluk ngapung Sangat Jangan nantuk Kerautan Meriki sami jumur Nengadeg Ikhlas Gepak Nek ngaji nih karo ngadek begini kira-kira rampung selesai pengajian jam pintan Jam pintan Jam sisi subuh Masya Allah Nek ngaji nih sampe jam sisi subuh Jangan kuat Bapak nih sanggup Bapak nih sanggup ibunya kuat nyora melu-melu Napsi-napsi Sedewek-dewek Sadari ngaji nih lanjut Niki perlu tipun mengertasi sesarengan Koneci ngapun teng Walura Alhabib Bagia Istoyo Ternyata Panjenengani pun ibu Kaminah Alias dukun bayi Meniko Ngawang tenaken hajat niki Karena kagungan Nalar utawi kagungan Haulan Mulano pangandikan Janji adalah hutang Arane utangnya nadhar Nek ngumboten sembarangan Mulo saking pun meniko Puasa sunah syawal nem dinten Nikut ditujukan untuk orang-orang yang tidak punya kodok romabon Lamboten kagungan tanggungan puasa nadhar Berarti saking pentingnya nadhar Jendengnya nadhar ni kuwajib disarutani Oras sembarangan Ngone janji Tapi ya kutu paham Ternyata yang namanya nadhar Adalah suatu ucapan janji Yang ketika dilaksanakan Harus membawa kemanfaatan Ketika kok nadhar dilakoni Gawang maborok Gawang suatu hal maksiat Bahkan melakukan dosa Maka itu tidak disebut nadhar Maka salah satu syarat dari nadhar adalah Ucapan kanti jelas Dan ketika hukum awalnya adalah sunnah Utawi fardu kifayah Jur di ucap dadi nadhar Maka sunnah dan fardu kifayahnya Berubah menjadi wajib dilakoni Bu Assalamualaikum Jendeng anak cairi Kalau mumpuni Ya wedangnya pirang-pirang Secene Alhamdulillah Ya Allah Ya Rahman Sici lorot Terlu kapar Ke wedangnya patang botol Anu Ken jadis Ken giluduk Alhamdulillah Dan ikim barang Anak Daharan Buah-buahan Barang Apa anak Ya ikramah keromangan Diki adalah Tanda makmure Keluarganipun Ibu kami Nasah keluargi Muke-muke makmurtunya Akhirat Amin Allah Lanjut Mabri Lanjut Mali Nadhar Niku Wawune Hukum awalnya adalah Sunnah utawi fardu kifayah Diucap Dadi Nadhar Makan jur Wajib dilakoni Contoh Soda Niku adalah Hukumnya Sunnah Tapi Nek wiske Ucap Dadi Nadhar Maka wajib dilakoni Contoh Ya Allah Ngesuk Nek anak Yaku Ranking Sici Aku Pan sodako Karo Bocah Yatim Ketika Putani Betul-betul Ranking Sici Among Ketika Men sodak Wih Lare Yatim Meniko Sing Wawune Sunnah Maka Wajib Kudu Dilakoni Nyodak Wih Bocah Yatim Contoh Malih Sing Hukum Fardu Kifayah Bersih Nacis 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 Teng Masjid Nyolati Jenazah Tapi Nek wis Diucap Dadi Nadhar Wajib Dilakoni Contoh Ngeten Ya Allah Kewong Rikala Uribe Apik Nemen Orang Keluargani Aku Nasa Kila Gisaka Rotul Mau Nek Pancen Jenengan Nersa Aken Kui Wong Mau Sedo Maka Aku Bakal Nyolati Wong Kae Mau Berengkok Tiang Sedo Temen Nang Maka Antoke Nyolati Jenazah Gimau Wajib Kudu Dilakoni Berarti Ara Nenagar Meneko Ketika Dilaksanakan Harus Membawa Kemanfaatan Dan Kesainan Dan Ketika Diucap Meneko Nadhar Harus Memenuhi Syarat Salah Satu Syarat Yang Adalah Kepastian Kudu Bener-bener Bisa Dilakoni Gak Boleh Setengah Setengah Contoh Ngeten Niki Ya Allah Nek Anak Aku Sunatan Aku Bareng Melakoni Puasa Titung Dina Nek Kuat Sih Disana Nek Tambah Sih Diku Berarti Kan Setengah Setengah Boten Meyakinkan Atau Nggak Bisa Disebut Nadhar Ketika Hukum Hukum Awalnya Adalah Hukum Wajib Contoh Ya Allah Anaknya Aku Ngesuk Nek Balikan Perantuan Warah Selamat Sehat Aku Bakal Lakoni Sholat Duhur Patang Rokaat Ini Tuh 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 Kami Neniku Ngen Diko Kalian Putra Putri Ini Aku rasanya seneng Alhamdulillah putusnya habis pirang-pirang Nangin putusnya wisake Tapi kok putusnya nyunwatun Ulangnya keti berhati kenal Nau ini pernah dalam mumpuni Nenak putusnya takut Mumpuni sisinten bah Ya kaya pada jilatak Senjiliki rennguntunnya mandal merongos Lain yang kekal maju dina maju tua Apa mani wismeteng nanti pingin Senangnya wang anggar wis tua gue Bamanu amir hunu naki sufil halki Kitukun pagi pintar dadil Arane wang anggar wis tua gue Tikurangi nikmate Lain yang wis pernah ngucap janji Tidak rasa-rasa gila lo Macu tua kem boleh rasanya manteng Tengkul rasanya kenceng Lama-lama unyong harap Ngang go katok gue Angil banget tinggo Bisa neng ngang go katok Angil tinggo Lalu nganu katokan Bulungan si tinggo Siki loran Pantesan ke serimpung Serimpung bay Lakukin barang wis tambah tuan Nyong tambah mikir Langgar uribu ranggung ipa Takyara panggung apa Mulan aku aku kepikiran Putul nyong kewaton kape Ngesuk niknyong dibutuh Anak putul anak Kodobel Pokok kan nger sunat Kwen gone sunatan kudu bareng Nik sunat ya bareng Lan kudu nganak na pengadian Sintak harap nasi yang nger Diparing umur dawa Bisa menangi mumpuni Mulani tulung nyong disampik Nasalam karo mumpuni ya Muka-muka nadar tanjine nyong Orang musa ketar ke karapan Tapi muka-muka Pusat jika panang kusta lo nadar singgawa paroka Boleh ya rasanya ya Hong anggar wis tua Woyong tiru-tiru Tekbek yang boleh melukai Jangan Jenangan si padang kuyuk Karena nopo urung pernah nyicipi tua Lasing tua kan pernah non Tapi sinong durung pernah tua Rane gua aja pada sembarangan karo wong tua-tua Ampun sembarangan karo kiai kiai sebutang desa Justru kiai kiai sebutang dusun Niku ashadur roh Dungan ini ku nyambung karo gusti Allah Walaupun terkadang nantuke nyimami sholat Kadang fasohanya wisrodo berkurang Mergo panci anggar wongang wis tua Kue nikmatnya dikurangi dening gusti Mungi mami sholat raweh Semilai roh keman ni roh kemin Al-Ghamdulillah hirobbil ngalamin Rok keman ni roh kemin Ih aja di sepele kenal Justru arane kiai sepuk niku Dongane niku mustajabah Ashadur roh nyambung karo gusti Allah Justru kita masyarakat kudu bersyukur Ada kiai kampung kiai desa Soalnya nopo Arane kita ngerti dongane sholat Ngerti dongane wudu Bisa maca Al-Quran Bisa turutan apalan Kang kena kiai kita sinang desa Betul? Laras? Justru njenengan soang Tenggeni dalemai pak kiai sepuk Nonsew kiai Kulang ngaturakan agungin panuhun Kulang pun dinantina diwucal diwulang ngaji Maka Alhamdulillah kiai Niki kulo saget ngerti bab agama Orang ketang sedidik bisa melumulang anak-anak konekulo Mudah-mudahan pak kiai diparingi sehat panjang umur Umur sing manfaat sing baroga Niki pak kiai sekalian Unten gula kopite Arane ngormati karo sing sepuh Mulane sing sepuh aja di sebelek Nah justru sing sepuh miku Dongane nyambung karo kustia Allah Muka-muka kita semua kabaringan kabur Kahan Allahumma Belajar saking buka minat Ternyata nadar niki adalah wong-wong sing ketika diparingi ujian Baik ujian seneng ataupun susah Diparingi rohmat barukah Ataupun ketika diparingi musibah Tansah eling karo kustia Allah Karena rata-rata manusia eling karo kustia Allah Kan ketika lagi anggel Lagi sengsara Lagi diparingi musibah Si paling berat adalah ketika diparingi ujian nikmat Ternyata ujian nikmat diparingi kesenengan Kok tetap eling karo kustia Allah Gini ku sing diwastani wong kanti syakur Botenamu syukur Tapi titelnya syakur Gini ku dikala Susah eling karo kustia Allah Seneng pun eling karo kusti Maka bangga buka minat Diparingi putro nem alhamdulillah Baktika pekaro wong tua Sampai diparingi putro wayah pun Manut-manute luar biasa Kebanggaan kange wong tua Al malu wal banul zinatul hayati dunia Namanya harta Namanya anak Zinatul hayati dunia Ternyata perhiasan tengah alam dunia Bu Arane wong tua Warung anak sehat Tok berasani seneng Betul Luwi-luwi duwe anak Pinter macak uran Solatora ketinggalan Karo tiang sepung ngajeni Karo wong liang ngormati Niku rasa bangga sing luar biasa Nyong pantakun Benora ngantuk Anora keduman senek si Bu Jenangan dati wong tua Pernah tukaran karo putra Ini nopong bode Anak sing jawab pernah Anak sing jawab ngaldina Nah niku sing sering tukaran karo putra Kira-kira Disani sering tukaran Niku gara-gara Bu cahe sing angel Apa sing tua sing ngeyel Bingung jawab Sing semua lororororone Biasane kenora gelem disalana dewekan Ternyata kiaiku lo ngendikaaken Mulang bocah Karo mulang wong tua Niku lawe angel mulang wong tua Mulane entute bocah Karo entute wong tua We mo nini beda We mo nini beda Entute bocah We mo nini saru Orang sengaja bocah kepentut Nengarepe mamane ti Mamane ngomong sembarangan Mbedu jat Ngentut ngearepe wong tua Saru Entute mo nini saru Tapi giliran mamane Berat-berat Berat-berat Nengarepe bocah Mamane ngomong Orapa Kawis tua iki Ngakwa pora Ngakwa pora Berat-berat Sing angel bocah Apa sing ngeyel Sing tua Terkadang kita Wong tuaniku ya Arogan Diktator Senengi musa kedal Perintah Perintah ikut Dilaksanak Nah Ikut terkadang Sebagian orang tua Seperti itu Maka jangan salahkan Ketika anak bocah Malah semakin gede Semakin ngeyel Karena mungkin Selalu dipaksa Kalitian sepue Anak bocah Durhaka Nah untuk Blanindale Jangan lupa Ada pula Sing tiarani Wong tua Durhaka Karo anake Si tenik Wong tua Sing durhaka Karo putra Ternyata Teng gini Jamani Sohabat Umar bin Khotob Anak Wong tua Begitu Durhaka Kepada Sang anak Sehingga Umar bin Khotob Mengatakan Bahwa Wong tua Sing durhaka Kepada anak Pertama Wong tua Sing botan Maringi Rezeki Cukup Karo putra Putri Assalamualaikum Anonun Sewu Nge Pungge Niki Kulo Menawin Jenengan Menit Deni Dan Menengeri Soleh Wawang Tensing Bisik Bisik Deni Mumpuni Orak Lencek Kayak Biasane Ya Iya Bu Aku Surat Dama Reni Soleh Wengi Bapak Mamani Aku Protes Anak Bapak Bapak Jareni Ngomong Pas Melu Pengajani Mumpuni Balik Selang Itu Kora Bisa Turuk Kepikiran Mumpuni Mulane Sepisa Nanewis Ditegur Orali Lenje Lenje Kepindo Rapati Lenje Saleh Majudina Majudu Awis Namlikur Tahun Bu Kayak Gue Tadi Ngapur Anenek Koran Lenje Kayak Biasane Ya Bu Apa Maning Nambe Ramadan Niki Wulan Shawal Ngwatun Orang Mungyong Tok Jenengan Pung Orang Lenjean Irung Ngok Nayus Artinah Sampai Sampai Tenggene Kita Bajuri Niku Dijelaskan Bahwa Tiang Estri Perempuan Boleh Sholat Ridul Fitri Di Masjid Asalkan Memenuhi Syarat Ketentuan Ongge Pak Banser Terpancak Maturno Lo seneng Nengali Banser Niku Semangat Sepindah Arane Banser Niku Tentara Langit Jangankan Bayaran Ngkadang Ngrokok Berametu Tapi Belum Menik Berjuang Ikhlas Kage Ngoripur Nau Jati Laulama Tepuk Tangan Dulu Deng Banser Sing Keprok Bisa Lunga Umroh Ngarang Keprok Keprok Bisa Lunga Kena Umroh Salu Allah Nabi Muhammad Sampai Tanggene Bajuri Niku Dijelas Ken Tanggene Kitab Bajuri Dipunterang Ken Bahwa Puleh Seorang Perempuan Shalat Idul Fitri Di Masjid Asalkan Yang Pertama Tidak Bermakeup Sedikit Pun Selama Ini Kan Kita Salah Paham Malah Tukeng Mangkat Shalat Idul Fitri Sengaja Nanggot Celak Lanjut Pake Celurit Medura Gincuan Kan Gele Kayak Wak Lohan Alasannya Apa Loh Mumpuni Ini Hari Kemenangan Tampil Beda Loh Justru Diwastani Hari Kemenangan Karena Telah Selesai Melaksanakan Kewajiban Kuasa Ramadhan Di Arani Hari Kemenangan Kan Kayak Dene Bayi Nambih Lahir Maka Shalat Idul Fitri Boleh Tiap SD Di Masjid Asalkan Tidak Bermik Up Wong Kayak Dene Bayi Nambih Lahir Napan Jena Pernah Tumun Anak Bayi Nambih Lahir Nganggo Erlener Kan Or Justru Titel Dan Pangkat Kita Setelah Berpuasa Ramadhan Niki Berat Wong Darani Bayi Nambih Lahir Ternyata Secara Kedokteran Bayi Nambih Lahir Niku Lambung Emang Segede Kelereng Kelereng Niku Cara Cilacet Di Arani Bir Bunduk Cara Wong Mulyo Harjona Bok Nek Ker Ran Oh Nek Ran Bahasa Nike Mau Cang Cang Siki Nek Ran Terima Kasih Nih Saya Sudah Tambah Kosa Kata Berarti Jawa Tengah Niku Bahasa Namun Warna Warna Nemen Anak Bir Anak Nek Keran Anak Bandana Cang Cang Ya Ya Secara Kedokteran Lambung Lambung Cerakini Apa Ya Sari Waduk 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 Nen Saya Bapak Lora Nambai Ngerti Jepure Yang Mulia Nek Ngomong Senang Nge Nyal Kuda Kasar Nen Waduk Barangan Naka Malah Ditambah Cerit Lih Arane Telik Telipit Selambung Mau Nge Pungge Ternyata Secara Ilmu Kedokteran Telah Dipunteliti Lambung Nge Bayi Mung Segede Nakeran Guys Berarti Cilik Apa Gede Gede Apa Cilik Cilik Mung Segede Nakeran Maka Ternyata Bayi Niku Sampai Sampai Wajah Niku Nyenangi Kui Mbu Bayi Afrika Bayi Australia Bayi Washington Kondisi Bayi Cilacap Bayi Mulyo Harjo Jenengi Bayi Mesti Wajah Nyenangi Karena Apa Napsunya Terjaga Makannya Konsisten Hanya Mau Minum Asi Ngore Penatum Anak Bayi Doyan Mangan Cengkol Kering Ngeteng Ngeni Ilerai Mambune Wangi Bayi Nambai Lahir Tangi Turu Be Kecut Kecut Enak Bayi Bayi Pernakan Neng Bulura Ngecek Kayak Wispun Nandai Bayi Apa Cerita Mati Kudu Matin Disit Pernah ator Rampun Era Untung Bulura Ratak Sene Nen Segini Bulura Ya Resiko Negeri Jomblo Begini Pan Ceng Serba Salah Cerita Macem Macem diaran dior apa-apa lah lagi untuk mawoneki alhamdulillah jomblo nih jomblo tahan banting bayi nembelahir sampai nafsunya terkontrol nafsunya terjaga makannya konsisten mulane wajahnya nengi karena apa makannya konsisten makannya gak sembarangan nafsunya terkontrol bayi orangtunya sifat sirik iri dengki jenengan penatumun anak bayi ngerasani bayi ini tanggane karena nopok makannya konsisten lambungnya terjaga karena nafsunya terkontrol semang tenuki kita setelah Ramadan usai titel kita saniki kayak bayi nembelahir maka kulopan jenengan sedoyo nafsunya bukan dihilangkan tapi nafsunya harus dikontrol maka wong wadun bu oleh sholat idul fitri di masjid asalkan nafsunya terkontrol tidak dengan bermikap jenenge wong nanggo mikap dandang kan nafsunya adalah kepingin dipandang ayu nang tiang sanes betul bu? betul maka anak sing ngomong bahwa mumpuni sing pentingkan untuk disip nembe dandang beratikan sholat tisah iya secara fakih sholat tisah tapi gondek dandang bermikap sholat idul fitri di masjid bagi wong wadun tidak memenuhi syarat ketentuan dibolehkan sholat idul fitri di masjid pertama tidak bermikap yang kedua boleh wong wadun sholat idul fitri di masjid asalkan antuknya berpakaian tidak berlebihan kadangkan malah sengaja abeng tahun mesti sholat idul fitri malah mukenai sengaja anyar sing dipilih sing berumbay-rumbay sing bordiran nanti gondek sholat kedengal-dengal kabutan perdiran nah sholat ketika tak birotul ikhram saja sampai wajah madep duhur memang sampai mencapai hukum batal tapi makruh antuknya sholat mana wong model ini kita gak ingin hajul yang dijelas menawi wong sholat tak birotul ikhram kok sampai wajah madep duhur ini ku makruh kan tukeng lakoni sholat kulaniki musafir dinandina sholat tenggene masjid mushalat perjalanan pernah aku meniteni dan menengeri lawong sholat kok tak birotul ikhram dumih saking mantep ngunit tak birotul ikhram wajah yang nanti madep duhur Allah manting mudeleng teniki mana sih saking mantep Allah sampai wajah madep duhur ini ku makruh antuknya sholat sampai-sampai ana wong sholat entah niku godolanan ataupun niku sekedar hanya mung iseng lawong ruku harusnya wajah madep ngisor ku malam madep paling bokongnya singarek nikilah keinginopo onten rutinan pengajian muslimatan muslimatan fatayatan kaum bapak-bapak jama masjid musola ngelaitan mulio harconek rutinan muslimatan pengajian dintenopo mawon dalam senen oh ahad teman kemis jumat masya Allah berarti hampir seminggu full ganti-ganti jamaah tapi kia ini tetap sama masya Allah pada sembarangan kalau pagi ayi mulai mulai ganti-ganti jamaah untuk kemaring ilmu moga-moga si manfaat barokalohum kembali-mali datos boleh tiangis sholat idul fitri di masjid asalkan tidak bermikap berpakaian tidak berlebihan dan yang ketiga orang lenjayan kadang-tang sengaja mangkat taring masjid sholat idul fitri menggawa hape imamen ambil rampung gongeng imami sholat idul fitri ambil harep khutbah makasih 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 selfie langsung ngasih status dan story habis sholat idul fitri ini besti berpakaian rapi gagah ganteng pakai kewangian parfum wong lanang soalnya paseng ganteng-ganteng wong lanang paling pol-pol ini sarungnya BHS wong lanang sarungan bentuk paling bentuknya modelnya kaya kue lah syukuran berbhs kadang-kadang merek terima atlas wadhimor wadhimor jaman kecapmaning gajah ngendok capelem mangga beikhlas kue ngepasi setahun sepisan alhamdulillah ngertukuk klambi anjar saking rimak nane wong lanang ngantara tukuk klambian nutan rong ngubi tulas beding goman singguh hajatan tersiak undangan acara RTM jumatang kue bay be gambar partai es mandan mending gambar partai kadang kadang gambar robat semprot saking ikhlas kue wong lanang maka tiangka kumpul pulan yang ganteng ya baju koko nganggo song kok kopia is cukup yang cuman mudah bapak kue kue penyora kep pingin kue lagi modeng ganteng ganteng penyora kep ngapingin beda karo wadon kitab yang istri boteng dan dana ibu maapa maneng ibu pusing saya mau ke saya mau ke denok ke denok ke montok ke montok ini pakai olah kuburo liwat bokongnya mentul-mentul dikrane orang nyetrum ringba panik orang mau greming greming nganti gremet gremet memang jenengnya diang istri apamanin durung nikah metungu mah korak karo dulu remawan wisdadek na fitnah niku focusing lurus mulani klok sama pun karena durung bojo supir kakam kandung klok ibek ya icak sabah-sabah lagi-lagi sampai kia ini kulah protes kulah tesi talung tangkondok tesi ngaji sampai hari ini pun walaupun wisdom likur nyuli-uling menjagung ragi bu sampe enam likur tahun pun biasa cerama mawon makat ngaji aku tuh di konsep disit saya harus punya kiai arane timba kudumarani sumur lah sumureku laman sampai protes kiai nekul aneku protes kok bisa nanti dicodok-codok kena nah bu kencangan bingung nyobit bingung bu soalnya nopo waktu datang indosiar niku kita sampe duet antuke ceramah karena kita sama-sama dari cilacap saya merasa sebagai mekayu kakang dan ulin meniku sebagai adi nekulau sama-sama dari cilacap maka harus membawa nama baik daerahnya untuk mendukung sesama generasi kangge dakwah siar islam kemudian ada panitia singkepingin juga undang pengajan diduetkan akhirnya timbul bahasa kamu cocok jadi dicodok-codok kena bahasa seperti ini akhirnya tengkalangan santri lakai pakyai karo bunyai nang panggung be pacaran kan repot maning pak niki lagi di jagan-jagan nih sampe-sampai supaya mboten terjadi fitnah mau kadang dituk-tuk na lemaknya niki atas dasar apan jalan jodok-jodok nanyong karo ulin kaya rasa-rasa kunyong perawang tuara bayu-bayu jodok-jodok nam barangan saling menjaga perasaan bok jeres apa ulin ternyata wis duwe jodoh dewek mau ngorang ngomong karo sampean utawa nengyong wis deteng-tengan jodok-jodok nah harus menjaga attitude you know yes I do pak del salwa ala nabi Muhammad kembali-malikan jadi denet-denet ngomong mau cerita apa ya kok bisa nanti tekan semua nomorannya oh iya wong wadun guys makanya namanya mubaleho pembicara estri sakjani yoake cuman tuket ceramah diundangnya hanya tanggini khusus ibu-ibu wong wadun saja tapi kenapa mumpuni lah niki campur wong lanang wadun teka rawu kabe karena memang mumpuni kipancen ya wis setengah lanang setengah wadun dia jadi semi semi final apa semi apa gitu dalam arti ternyata bapak-bapak hanya sakit hampir sani nang youtube nang youtube nang tv katun gede duwur ya bareng asri ternyata cili kira nguntunin merongos jadi niki sakit terhindar oh rapati ayu iki rapapa tadi alhamdulillah kan oh rapati ayu jadi insya'alu amang ayu tilih nik wisingwis payu nik durung payu berarti kan durung katun ayu ne alhamdulillah lanjut malih kan sampai jam 1 subun niki kan salam ala nabi muhammad maka tiang estri matungu mah walaupun ini sudah bojo kok ternyata sing estri gak tau hukumnya bagaimana tiang kakung bertanggung jawab untuk mengingatkan sampai-sampai tiang kakung pun ku denger tiba nonsai wuk hai datang bulan karena ketika ngesuk tengkene akhirat kok tue bojo tiang estri ternyata orangnya tiba bersuci bagaimana datang bulan hai dan lain sebagainya tiang kakung lah yang akan dimintai pertanggung jawaban kan berat maka wajib tiang kakung seorang laki-laki harus mempunyai ilmu agama ingkang kokoh supato sakit mendidik istri dan anak-anaknya maka kewajiban orang tua harus disampaikan kepada anak ketika orang terdisebut turhaka kepada anak pertama yaitu wong tua ingkang tidak memberikan wajib rejeki cukup kali putra-putri nih ngompan takong kero pak lura meseo pak lura pak lura ngomong-ngomong lagi hamil berapa bulan nih kipang alhamdulillah kalau lurahnya subur tanda nih masyarakatnya makmur amin amin saya percaya beliau menikup yaingkang amanah tiga periode panjen dengan ini pun pak lura sang pemimpin mulia harjo alhamdul memang pak lura datus pemimpin ini ku buten sembarangan salah satunya syarat menjadi pemimpin adalah tohibun rukyah dicintai oleh masyarakat nganti ping telu berarti kan buten hanya kehendak kepinginannya pak lura berarti karena memang dicintai oleh masyarakat Masya Allah tepuk tangan sepindah mali buat lura mulia harjo terima kasih 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 kok sedinten tukang bayarannya satu seket baik, karo mangan orang lagi selagi tapi sing badi klot cerita kaken dudu tukang merebes dudu tukang tegal dudu tukang cilacap ini hanya sekedar gambaran anak tukang sedina bayarannya satu setelung puluh ewu tapi ternyata ngoneng golet rejeki satu setelung puluh ewu orang berkai gak keluargane padahal termasuk ake wong satu setelung puluh ewu kenapa orang berkai karena ternyata ngoneng dadi tukang ngoneng nyambut gawe kerja seneng nyolong ning dudu nyolong duit dudu nyolong barang ning ngoneng kerja nyambut gawe jepule seneng nyolong waktu seneng nyolong tenaga yang pertama nyolong waktu waktu umum itu kan jam setengah waktu umum itu kan jam setengah waktu itu mangkat dia ke jam setengah sampai mangkat terus mangkatnya telak orang langsungnya ke alat malah karena udut kelepas kelepus karena ngobrus menurut kita maaf ini ku adalah hal sepele memang tapi kan ada hati yang terdolimi si intem sing due gawean sing due gawean ikhlas maringi sedina satu setelung puluh ewu bahkan satu seket pun ya bisa tapi ternyata ada hati yang tersakiti gini ku sing cemak terrajin kerja bayarannya satu setelung puluh ewu dan seneng nyolong waktu bayarannya satu setelung puluh ewu kan ada ketimpangan sosial akhirnya ada hati sing buatan ikhlas rito awe satu setelung puluh ewu tapi buatan ikhlas karena hati tersakiti sebab tukangnya gawe nyolong waktu is nyolong waktu nyolong tenaga wong karo angkong ibu ini ngertes angkong angkong ini ku grobak cilik sing gobranti ngawani bata cara ngkainnya apa? cokro cokro amin aduk uca rakeni cokro cokro apa cokro semuanya merongos merongos cokro cokro wong karo cokro sing liani gawe bata kuat selang we deweke karo cokro gawe bata mung kuat lima kan gua aneh nyolong tenaga iya oh sing liani gawe adukan semen kuat rong ember cilik deweke gawe adukan semen musya ember bayis ini setengah kan sing kuduni rong mulan rampung jadi telung mulan setengah akhirnya ada hati yang tersakiti terzolimi nikus si marakna rejeki orang barokah diparingan ke putra putrinya pun orang dadek na bocak soleh soleh kah karna ngguni nyambut gawe ketetepan barang harong maaf maaf nikinusiu bukan ku lagi ngece tukang ini hanya sekedar gambaran maktua si dadi kuli bewi seneng nyolong waktu nyolong tenaga kayak ngapa ketika diparingi kekuasaan jabatan mesti ngguni nyolong di rakyat semakin kemaru wong esik diparingi jabatan kuli bewi seneng nyolong kayak ngapa ketika diparingi kekuasaan jabatan mesti ngguni nyolong lagi kemaru maka jadi petani jadi pedagang kuli bangunan jadi apapun panjenengan ngulet rejeki wajib ingkan halal ingkan toyit karna sangat mempengaruhi sifat kepribadian bagi anak maka kulopo lagi belajar pas lagi lockdown awal rongi wu rong puluh patang wulan kelombotan pengajian metongomah belas langkah pemasukan ini saya kan punya otak otak saya saya olah sholat nangumah jamah nangumah wis maka kuran dinantinan ngumah bareng kero keluarga ke patang wulan ngapa ya pelompong pelompong akhirnya kulok nandur bibit lombok nandur pare malah wingaku nambat ditipu kero bakul jari mumpuni kok nandur nandur pare anu sekilo pahit kabe pendapatan suam pulang saya bu udah gak mikir ini pak jendernya temen saya yang saya gak ada apa-apa sampai jogja setengah kemudian dia telepon gos pulang pengen dolan gini jenang ada gak di rumah siap jenderal ada akhirnya jenderal jenderalnya datang ke rumah saya gos kulau wenging jeningan nyajikan surabaya dari kulau sangoni nikit kulau ngetriknya sangu waktu itu saya dikasih 25 juta saya bilang sama jenderal jenderal uangnya saya terima tapi tidak saya pakai loh kenapa gos akan saya jadikan modal untuk bangun mejid jenderalnya bilang apa sama saya gos 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 kalau gitu tak tambahin 25 juta lagi genap 50 juta akhirnya apa uang saya 50 juta yang digondol codor Allah langsung ganti cash dengan cara yang sangat menyenangkan kenapa karena memang seharusnya kita mintanya hanya kepada tidak jangan mempunyai pengharapan lebih kepada manusia kok kula diundang ngaji ngarep ngarep lebih sama pak purnomo jatuhnya pasti kekecewaan uang tapi penting purnomo banding undang apa numb Numpang Numpang nyawa biaya ganteng Cie pansos cie Maka berterima kasih sama Pak Pornomo Pak Pornomo makasih ya Tidak mengundangin Ustaz cakep Walaupun ngomong pansos Maka apa Bapak Ibu Satu-satunya tempat pemberi solusi itu hanya Allah Ayo Ini mungkin banyak yang datang ke sini dengan segala problemnya Betul Yang gak punya masalah gak cem Semua orang punya masalah Gak ada orang yang terlahir tanpa masalah Bahkan kamu lahir saja membawa masalah Tuh Rumah sosialnya semuanya Pak Pornomo walaupun rumahnya baru Kilihatannya senyum-senyum punya masalah Saya punya masalah Mas Arya punya masalah Pak Polisi punya masalah Apa rumahnya Polisi punya masalah? Tanya beliaunya SK nya pasti dibang Betul Pak Polisi? Iya gajinya dipotong Benar Inten Kalau kita bimas Bimas Betul Saya tahu pak Membedakan mana bimas Mana intel Saya gak perlu lihat seragamnya pak Cukup dilihat dari batuknya Beda pak Kalau intel itu batuknya gipet-gipet Aku ketahuan Kena intelijen Bapak itu kalau Pak Logito bimas Batuknya diganteng-gantengin Bagaimana sebenarnya kita harus bersikap kepada Allah? Yuk selawatan dulu yuk Biar gak dingin Cukup 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 Ambilan Kiai diundang pengajian Ngarep-ngarep Ngarep-ngarep Uplop Busat Tapi Purnomo Undang Kiai ngaji Rada di-uplop Luwe busat Tujur? Makanya Kalau di-uplop Diterima Gak di-uplop Purnomo Di WA Ini maksudnya keperimen Oke selawatan yuk Ya gampang Nanti kalau gak di-uplop Pak Purnomo Kamu laporkan Pak Logito Atas telanggaran Kau lapik Pasal 378 Penibunan Gak enanya kok Gustaf Isinya titik Bintu mani Pak Sali 352 Perbuatan Tidak Aungu Nampai Halo Sama ibu-ibu Simba Bisanya dilaporkan Oleh anak-anaknya Ke kantor polisi Karena anak-anaknya Diduga menjadi Korban penipuan Investasi Anak-anaknya Lebaran dapat uang Uang yang pegang uangnya Siapa? Kira-kira dibalikkan Pak Urah Penipuan investasi Urah Apa? Ya balik-balik Kan pakai nangis Uang jubitnya di kauntal ya Eh ya bawa kipasnya Dibin Kan aku Kipas-kipas Panas Orang badu Baik Kipasnya Dua kreng Apa? Ada kipasnya Tidak ada colokannya Ada Ada Jangan jauh-jauh Mati gue dewe Makan apa sih Lihat coba Subwaynya kayak apa sih Purnomo Lihat Kita lihat Subway Anahadro Dari Purnomo Namanya apa Pimis Pimis 500 rupiah Ini apa Lempur 500 rupiah Seribu Empeng Turan Baca Turan Baca Ya 500 lah Kacang 500 Ini sama THR Turan Hari Rai Maratus 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 Rungu 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 Salih Salli Wa Salim Da Iman Alam Da Salli Salim Da Iman Alam Abba Da Al-Fatihah 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 maka lo pengajian gak ada sukuannya mesti jamaahnya bengokwo pengajiannya malai kata serapaposik mending melu pengajian Alhamdulillah nah masih ingat membaca la haula wala kuwata illa billah yang kedua apa jaga khus mundanmu dengan Allah jangan pernah berburuk sangka dengan Allah nawai dewe ini sering berburuk sangka ini coba dicatat kuat saya the best kuat sore hari ini merko jeningan kelemudan-mudanan takwere kata-kata sing api bahan rumah mana wess siap siap rumah oke Sampun yo wess Sampun kok kok pernah mau hilang coba dengarkan lagi kuatnya gusma sore hari ini merko pulau seneng Pak Purnomo mimpimu sangat tinggi sujudmu kurang rendah permintaanmu beribu-ribu tapi sujudmu terburu-buru pulangin ulangin 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 orang urun baik jerawat nyakel HP direkam baterainya habis malah-alah cross kentean baterai makanya kalau pengajian bawa HP sekaligus bawa jenset mimpimu sangat tinggi sujudmu kurang rendah permintaanmu beribu-ribu tapi sujudmu terburu-buru keren gak keren dong orangnya aja keren kita itu mimpinya sangat tinggi tapi sujudnya kurang rendah mimpinya permintaannya beribu-ribu tapi sujudmu terburu-buru kelasnya solatin namung mat kolam cing komat teko salam perenti komat mangkat rambung-rambung solat tangan diangkat dongone singkat ya Allah kau tahu yang ku mau doa itu tidak boleh terlalu ringkas tapi juga tidak boleh terlalu ngatur jomblo dongone ngatur ya Allah saya minta istri yang SDSB semok depan semok belakang minimal yang isu-su panter ini sungguh-sungguh pantat yang bikin gemeter kalau tidak ada minimal STNK setengah tuan yang kenceng kalau gak ada minimal setu lagi setengah tuan lemu gino-ginu kepepetnya tidak ada boleh ya Allah yang STNM setengah tuan memudar ya Allah itu namanya ngatur dan yang perlu kamu ingat Bapak Ibu Allah itu mengabulkan doamu di saat kamu siap bukan di saat kamu mau kamu mau seperti apa kalau Allah belum siap tidak akan pernah dijabah doamu maka siapkanlah hatimu supaya Allah memberikan doamu doamu belum dikabulkan belum berarti ditolak contoh kamu bakul bakso, kamu bakul es, bakulannya jejer, bakul es dong ya Allah mudah-mudahan siang ini panas kenapa? karena kalau cuacanya panas minum es rasanya seger, bakul bakso dong ya Allah ya Allah mudah-mudahan hari ini agak turun hujan gerimes soalnya apa? adem-adem makan bakso, enak lah Gusti alaipurno mau mau mendasih ini tak gawe panas apa tak gawe? udang artinya apa? kalau hari itu hujan bukan berarti doanya bakul es hitolak yang diterima tidak hanya bungone bakul bakso kenapa? karena doa itu bisa langsung dikabulkan saat itu atau ditunda besok hari atau ditunda lain waktu atau menjadi tabungan deposito di akhirat milo ibu-ibu kenapa Gus Minta sering bersepeda? karena bersepeda itu seperti orang berdoa cepat atau lambat pasti sampai tujuan maka teruslah berdoa walaupun doa-doamu belum dikabulkan ada yang suka bersepeda disini? ada kalau anda suka bersepeda tetap berhati-hatilah di jalan kenapa? karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan mantan iya yang sakit itu bukan jatuh dari sepeda tapi jatuh hati sama kamu kamu ga terima iya codot codot makanya biasanya itu banyak orang kaget ketika di dunia berdoa gak pernah dikabulkan oleh Allah begitu di akhirat dia begitu banyak mendapatkan kenikmatan dia bertanya kepada malaikat lu ini apa? kan saya gak minta ini apa jawaban malaikat? eh kamu salah ini dulu yang kamu minta di dunia kalau sama Allah belum dikabulkan sekarang dikabulkan di akhirat maka maka sesok awak mula dibucu rupanya elek santai baik rai elek wih sementara sesok ini ngakhirat rupanya pada jadi senang jatuh rupamu elek kayak kiek nah besok ini gak akhirat rupamu ganteng kayak Nabi Yusuf tapi kalau punya kumis dikerok gak menjijikan seperti itu karena alhom satu minalfitro fitro itu ada lima satu hitan dua ngetoki kuku loro telur ngerok kumis papat nyabut bulu ketia jadi ibu-ibu suaminya pulang kerja turut cabut keleke sunah rasu kemudian yang kelima mencukur bulu kemaluan tapi ingat dicukur dewek aja di gawah ning salon kok malah marah ning salon pak purnama badai napa badai cukur cukur apaan semua tingmat aneh malah di kerimbat barang mulet tuh cukur kayak gus putak yek mulet lah kalau rambut gitu mulet kayak apa bu bu la yamud du ta'a khurru amadil ato ilma' ilha'i fi du'a mu jibani ya sikap janganlah karena keterlambatan Allah mengabulkan doa-doamu menjadikan kamu berputus asap kenapa fahuwa du minalaka al ijabah karena dia Allah yang akan menjamin doa-doamu pasti dikabulkan waktunya kapan fil wakti la di yurid di waktu yang Allah kehendaki la fil wakti la di turid bukan di waktu yang kamu kehendaki jadi nyuwan sewu api menurut menungso kadang-kadang murung mesti api mi turut gusti tau ini contoh terakhir menjam setengah 6 apa jam setengah 6 nanti insya Allah pengajian kita lanjut sampai nisah dengan melihat youtube masing-masing tau ini contoh menurut menungso lele belum tentu menurut Allah ini gue lele aku di jamaah yuk ini surabaya umurnya 35 tahun belum menikah dia tidak menikah bukan karena gak ada yang mau bukan karena gak mampu tapi karena gak ada yang mau mbok nih bilang nah kamu segera menikah aku wis pengen gendong kudu bocah ini gak ada yang mau kenapa karena modalnya gak ada modelnya gak masuk karena nikah itu syaratnya harus punya modal dan model kalau kamu jelas kalau nikah kamu itu syaratnya cuma satu syaratnya hanya kalih kalih sinta kalih sinta akhirnya apa dia nangis bu telepon saya wah gimana ya sudah kamu ke Jogja tak kasih nasihat supaya kamu nanti bisa mendapatkan jodoh akhirnya dia berangkat ke Jogja naik kereta apa dia ke Jogja langsung saya bilang apa ini ini cinta ditolak sarkem masih buka aduh emang ini dekel ada ada kamu kamu tamu reguler ya kamu tamu kamu tamu bapak PSK itu pekerjaannya apa jodoh apa dia keruto makan manuk manuk yang siapa manuk yang rika akhirnya dia datang ke Jogja dia datang ke Jogja saya bacakan satu makolah dari Ibnu Ataillah asakan dari matawakofa matlabun antatolibu birobika walatayasara matlabun antatolibu bin absika berarti yang harus kamu lakukan apa hasbunallah wa nikmal wakil nikmal maulah wa nikmal nasib walahawalah kuwata illah billahil aliyin adil makan bapak percoyong pernah buang-buang air matamu dihadapan wanitamu us dalem bro kita ulangi kita ulangi jumlah-jumlah kalau kamu ngomong aku jumlah bahagia nabi adam di surga apa-apa nikmat itu saja saya sendiri enggak petah kalau kamu ngomong di dunia jumlah bahagia berarti kamu abnormal kamu enggak normal bro bila kamu percaya jodohmu diatur oleh Tuhan jangan pernah tumpahkan air matamu dihadapan wanitamu aku bilang sorry aku jumlah bukan karena aku enggak laku tapi karena aku mampu menjaga kehormatanku wow kulombian kuliah singrandi pacar mengkulotok soalnya setelah singrandi motor kuloti tapi akhirnya sekarang saya bilang dibalik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesalin seorang laki-laki kamu berlaku gosneta telat emangnya aku cowok apaan perhaps Oh berdiri Oh kamu suka yang berdiri kocomoto saya buka kacamata janda pingsan gua ya memang itu lah pengajian gua tas padahal gajah isinya itu cuman berharap kalau ada snekturah tolong banteng dijaga piring meja kursi itu bisa masuk tasnya ibu-ibu berhati-hati bahwa jauh karo Allah akhirnya dia pulang bu tak kasih ijazah sholat tahajud hajat sholat witir selama tujuh malam berturut-turut di mesjid pulang bu Surabaya tiap malam dia doa di mesjid ya Allah pengen rabi pengen membahagiakan orangtuaku ya Allah amin sesu makan mana ya Allah kularat di modal tur modal kulo elek tapi kulo yakun atur jodoh kulo jeningan atur ya Allah sing atur jodoh kulo jeningan buatin sapam ya Allah ya Allah kulo jalan buju si temawan burun sing peteng wedok ya Allah Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan Adam dan Hawa bukan Adam dan Purnama malam terakhir api sholat tahajud sholat subuh pulang eh belala pak neng tengah dalam si gilet dicokot pulang langsung miso-miso ingin keperimen ingin jaluk bojo agar malah dicokot ulawat pingsan lebur rumah sakit dia digigit ular nyangkanya jelek padahal mengatakan apa kutiba waalaikumul kita wawakur laku wa asa angtuk ibu seawwa wakur laku wa maaf wa asa angtuk rohuse awwa wakur laku wa asa angtuk ibu seawwa wakur laku menurut kamu jelek menurut Allah baik menurut kamu baik menurut Allah belum tentu baik jelek pulang cobot pulang bawa ke rumah sakit bener nih ketemu suster ngelala susternya ayu gadis berhari-hari dirumah sakit akhirnya apa jatuh cinta waiting Trisno jalaran sokok pulino salah waiting Trisno jalaran songko dicokot Hai seorang pangkes hari terakhir di rumah sakit kru lagu nih udalaila rasa cinta pasti enggak tahu kalau anak-anak gini taunya kincil ke polen pancene koi pabu nuruti simbokmu jariin raninja rain to di cinta opo koyong ini rupanya wongkirin akhirnya pabu sing lanang bengok deh aku seneng karo kowe semuanya jawab aku yoho rapi digigit pular yang menurut dia jelek ternyata baik itulah cara Allah makanya jumbo-jumbo suri hari ini saya doakan mudah-mudahan pulang dari sini dicokot milono bogus kita mempopulerkan solawat hasbi rabbi jalallah mafi kolbi ghoirullah nur muhammad salamu la ilah ilaha ih Allah ini adalah selamat pembuka rezeki maka siapapun pak pun Om dan semua yang hadir go mocon iki muda-mudahan Allah bukakan pintu rezeki nya untuk kita Amin Allahumma Amin Hasbi Rabi Jalan Allah Maa fi qalbihi Khairullah Nur Muhammad Jalan Allah La ilaha Ha illallah Sarang-sarang Hasbi Rabi Jalan Allah Maa fi qalbihi Khairullah Nur Muhammad Sarang-sarang Sarang-sarang Hasbi Rabi Jalan Allah Maa fi qalbihi Ghairullah Nur Muhammad Nur Muhammad Nur Muhammad Sallallahu La ilaha Ha illallah Semuanya Berikut isinya Berikut rumah tangganya Rumah tangga itu pasti rumit Karena kalau sederhana Namanya rumah makan Sederhana Sambun jam Sambun jam tengah 6 Pengajian Sambun Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anggung Sambun jam Anggung Sambun jam Sambun jam La ilahe illallah 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 La ilahe illallah